Porli sebagai pengayau masyarakat tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum di negara ini, namun bakti untuk keluarga pun diwujudkan dalam karya nyata. Salah satunya yaitu dengan dibangunnya Masjid Sabihul Ahmad, tepatnya di kampung Pasir Muncang, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor. Dengan kepedulian salah satu anggota Porli yang enggan disebut namanya, ia memberikan sebagian hartanya di jalan Allah. Keberadaan masjid tersebut tentu sangat disyukuri Ketua Pondok Pesantren Al-Ahmad Sabihul Muhtadin, mengingat selama berdirinya Pondok belum memiliki masjid. Menurut pengasuh Pondok, Ustadz Saipul Muhtadin menyampaikan ucapan terima kasihnya, sementara itu Kapol Seksindang Kerta AKP Asep Yadi Yogaswara kepada Hadas TV menjelaskan. Jelah sangat-sangat membantu, makanya sama Bapak-Bapak Bapak Bin, sarakan sini sangat mengharapkan bantuan beliau dan sama rekan-rekan, terutama yang ini, karpet sama perlengkapan speaker. Atas nama pihak Pondok Pesantren dan masyarakat, kaum jemaah Pondok Pesantren Al-Ahmad Sabihul Muhtadin, sangat berterima kasih kepada Bapak Kapol Les, Kapol Sek, Sama jajarannya, semoga amal ibadah semuanya dibalas sama Allah yang lebih baik dunia dan akhirat. Dalam kesempatan itu juga diserahkan, berbagai keperluan masjid dari Kapol Les Jimahi, yang diserah terimakan oleh Kapol Seksindang Kerta kepada pengasuh Pondok. Karena di Kapol Les, diberapa-berapa kaketnya, diperlukan dan masyarakat. Apa yang diserahkan, alhamdulillah, kalau Pak Jena, dan Ibu-Ibu, dan mungkin dari kita semua terkampulkan. Dengan bukti nyata, pihak PORLI yang hadir di telah masyarakat, sebuah bukti kebersamaan antara PORLI dan rakyat. Dari Kampung Pasir Muncang, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Tim Liputan Hadas TV, Lasmana, dan Dodi mewartakan.